Menantang adrenalin dengan mempraktekan berbagai gaya menantang di atas papan skateboard itu hal biasa bagi Yusuf Mahardika, sang bintang utama sinetron Madun. Tapi bermain skateboard bersama sang adik yang masih berusia 8 tahun tanpa menggunakan serangkaian pengaman seperti helm hingga pelindung lutut dan tangan itu baru mengejutkan. Tapi uniknya alih-alih takut Dika justru bangga dengan sang adik yang berani beraksi meski tahu bisa mendulang resiko cedera seperti ini. Masalah jatuh di skateboard ini sudah biasa ya. Kita kan waktu belajar juga awal diajarin cara jatuh yang benar. Jadi kita sudah safety lah. Kalau aku mah terserah dia mau jadi pemain bola, mau jadi skateboarder, atau apapun olahraga. Apa yang dia sukanya aku selalu dukung asal jangan yang melenceng gitu. Ya pemirsa, thank you udah ngikutin aku tadi dari rumah sampai latihan di skatepark sama di Ngepu. Saya halo dulu dong. Halo. Halo nama saya? Halo saya Ibrahim. Ya thank you udah ngikutin kita sampai sekarang. Sampai jumpa lagi. Dadah! Berbeda dari Yusuf Mahardika yang hobi bermain skateboard di luar karakternya di sinetron Madun, Sivia personil girl band Blink justru senang karena hobinya yang gemar bermake up sangat selaras dengan profesinya sebagai penyanyi sekaligus pemain sinetron. Apalagi perannya dalam sinetron terbaru SCTV yang berjudul High School Love Story yang menuntut Sivia untuk berperan jutek dan galak. Maka untuk mendalami karakternya sebagai Fafa yang galak, Sivia pun tak kesulitan mendukung aksi aktingnya dengan keahlian make up yang secara mengejutkan justru didapat Sivia dari kursus make up. Hai pemirsa was-was, aku Sivia. Aku lagi touch up. Ini mau persiapan ya? Aku mau take, jadi touch up dulu. Ada sih orang make upnya cuma aku selalu sendiri karena apa ya, ngeliat aku lebih nyaman aja gitu sama make up sendiri. By the way dulu aku last make up. Dulu, super dulu. Jadi maksudnya aku basic-basicnya aku tau gitu, bisa gitu. Jadi aku dibiasain juga sih gara-gara dibiasain juga sama ibuku. Kata orang sih muka aku mukanya muka galak, muka judus apa gitu. Jadi maksudnya untuk kayak buat dimimik gitu kayaknya apa katanya sih pas gitu. Cuma menurut aku kalau misalkan karakter sih susah gak susah ya. Susah-susah gampang gitu. Jadi tinggal dimengerti aja sih sebenernya si Fafa ini kayak gimana, si Fafa ini harusnya seperti apa. Kalau liat dari, maksudnya liat dari karakternya dia galak judus. Berarti pergerakan, pergerakan badannya juga harus yang kayak gimana gitu. Pemirsa jangan lupa saksikan sinetron terbaru SCTV. High School Love Story mulai hari Senin 10 Agustus 2015 pukul 5 sore. Dan juga sinetron Pangeran mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini, jangan lupa saksikan terus was-was tiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV selalu teristimewa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.